Intro Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Saudara, seperti biasa kita akan membahas Adlan News yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia dan informasi terhangat kali ini adalah mengenai politik Pilkada Aceh 2017. Masih hangat dan informasi ini tentunya akan kita bahas bersama dengan Bung Arief Ramdan selaku redaktor multimedia Harian Serambi Indonesia. Bung Arief, apa kabar Bung? Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah. Bung Arief, sebenarnya informasi mengenai Pilkada Aceh 2017 juga berturut-turut sudah diinformasikan juga dan salah satunya sudah menjadi headline news. Dan mengapa kali ini informasi mengenai skenario partai nasional di Pilkada Aceh menjadi headline news di Harian Serambi Indonesia? Iya, ini soal hasil survei ya. Soal hasil survei yang dilakukan beberapa partai di Aceh terhadap calon-calon wakil gubernur yang akan maju nanti di Pilkada 2017. Survei ini kan sudah lama dilakukan oleh sejumlah partai politik. Beberapa calon di gubernur, wakil gubernur, atau calon di kebukotnya kota, untuk kuali kota dan bupati juga beberapa di antaranya juga mendaptar ke partai-partai yang mengadakan survei dimaksud. Nah ini kan sudah lama, mereka menunggu apakah hasil surveinya itu partai tersebut bisa memilih si kandidat A atau B. Nah ini belum diumumkan sampai sekarang. Ini tentu berpengaruh kepada para kandidat tadi. Berpengaruh terhadap sikap apa yang akan mereka lakukan jika nanti tidak terpilih dalam survei itu, tidak menjadi orang nomor satu hasil survei sebuah partai. Nah ini kan ditunggu-tunggu nih, ini sudah cukup lama, sekitar sudah hampir 3-4 bulan yang lalu, jadi belum ada informasi siapa kandidat yang akan diusung oleh partai tersebut. Tentu dari hasil survei yang mereka lakukan. Nah ini kan ditunggu-tunggu nih oleh para calon, agar mereka segera bersikap. Tahapannya sudah mulai, sebentar lagi sudah akan berjalan, September kalau tidak salah juga sudah ada mulai pendaptaran untuk bakal calon gubernur ataupun bupati dan kota di kabupaten kota. Seperti itu. Nah ini harap cemas tentunya, tapi beberapa calon juga tidak terlalu mempersoalkan kapan diumumkan atau tidak. Mungkin mereka segera bersikap mencari jalur lain, salah satunya jalur independen. Ini kan bagi mereka yang akan maju melalui partai politik. Dan setelah diliput begitu, Bu, sebenarnya skenario apa yang dikatakan partai nasional di Bilgada Aceh? Iya, tentu ini politik ya. Jadi masing-masing partai juga seperti kemarin kita melihat Nasdem, Misa, Atopan, dan beberapa partai lainnya mengadakan surveinya besar-besaran. Dan beberapa calon kandidat juga mendatar, bahkan sudah satu calon bisa mendatar ke enam partai, lima atau tiga partai yang mengadakan survei. Bisa di Nasdem, bisa di partai amanah nasional atau di partai yang lainnya. Nah, ini sampai sekarang belum diumumkan. Nah, ini tentu terkait dengan deal-deal politik atau misal, apa namanya, mereka, partai-partai ini kan tentu di DDPP, keputusannya di Dewan Pimpinan Pusat. Masih melihat kemungkinan-mungkinan yang akan terjadi beberapa bulan ke depan terhadap situasi politik di Aceh, seperti itu. Jadi masih menunggulah seperti itu. Masih menunggu begitu, Bu, ya? Iya, tetapi persoalannya kan ini agak sedikit bermasalah bagi para calon tadi. Misalnya ini jadi nggak dipinang atau tidak. Kan digantunglah hasilannya kayak gitu. Nah, ini kan udah dua kali kita turunkan hasil survei yang dilakukan besar-besaran itu dan cukup penyita publik ya, sepertinya serius, tapi kok nggak diumumkan. Jadi untuk apa? Jadi informasi mengenai hasil survei yang telah dilakukan masih belum ada begitu, Bu? Masing-masing partai sudah ada hasil surveinya, tetapi diumumkan ke publik itu yang belum. Ini kan yang ditunggu, yang ditunggu oleh para calon gubernur atau bupati wali kota ketika mereka mendaftarkan diri kepada partai tertentu. Nah, ini kan ditunggu-tunggu dan kelama-kelamaan juga sebetulnya nggak bagus. Tapi itulah politik ya. Jadi partai juga melihat, misalnya di tingkatnya senang, siapa yang akan dipegang untuk gubernur atau untuk bupati dan wali kota mungkin masih melihat-lihat seperti itu. Nah, walaupun beberapa pakar di sini bisa menyebutkan, ya tidak bagus dah, terlalu lama ditunggu. Seperti itu. Ada memang calon-calon yang ya nggak apa-apalah diumumkan atau tidak umumkan, saya nggak naruh, nanti saya jadi independen sendiri. Tapi memang ada calon-calon tertentu yang memang berharap dari partai. Nah, ini yang mereka tunggu. Seperti itu. Baik, dan mengenai survei tadi sebenarnya, telah dilakukan pastinya survei dari partai nasional mengenai Pilkada Aceh 2017 dan sebenarnya seberapa pengaruh, seberapa kuat pengaruhnya mengenai Pilkada Aceh 2017 mendatang? Iya, tentu survei ini kan untuk melihat siapa calon-calon yang lebih mengumumkan, calon-calon yang lebih dekat di hati rakyat. Dan survei juga ada metodenya, ini dilakukan survei beberapa kabupaten-kota sebagai sampel dan dilihat di situ siapa nama-nama yang lebih menonjol. Tapi juga hasil survei belum tentu juga dijadikan alat ukur untuk itu yang dipilih. Karena kan 24 jam itu politik pasti berubah. Apalagi ini berbulan-bulan kita masih punya waktu sampai September nanti ke tahapan pendaptaran calon. Jadi ya, masing-masing partai masih melihat peluang-peluang strategi politik yang mereka mainkan seperti itu. Nah ini persoalan surupai ini kan skenario partai nasional di Aceh kan ya apa namanya masih melihat. Apalagi kemarin bisa dengan pengumuman mu'alim sudah mendeklarasikan diri dengan T.A. Khalid juga ini mengubah mengubah apa namanya mengubah peta politik terutama di pilkada yang untuk gubernur Aceh. Seperti itu. Nah nanti ke daerah kan juga begitu ikutannya yang siapa-siapa yang Bupati Wali Kota juga pasti akan melihat siapa di atas yang diusung partai tertentu. Seperti itu. Mungkin ini yang menjadi tarik ulur atau lambat yang diumumkan. Seperti itu. Walaupun beberapa salam disini kan berkomentar ya berharap sudah diumumkan biar nanti mereka juga bisa menentukan sikap. Kalau memang tidak dipakai dari hasil surupai itu atau tidak masuk ke dalam kategori orang yang namanya tinggi di hasil surupai itu mungkin dia bisa menentukan cara lain seperti itu. Seperti disini Aminullah Usman yang biar mengatakan yang merugikan kandidat berpendapat sebetulnya atau misalnya Irwandi sendiri gitu. Kalau memang tidak diumumkan saya cari cara lain seperti itu. Tapi ini masalahnya kan surupai-surupai calon kandidat ini kan sudah begitu lama dan itu cukup serius waktu itu dikemur-kemurkan di media seperti itu. Bu Harif juga informasi mengenai apakah dari teman-teman redaksi sendiri menilai partai nasional ini kira-kira akan mengusung calonnya sendiri atau akan mendukung daripada itu yang belum kita lihat tetapi ini kan masih berlangsung ya. Seperti mereka sampaikan mereka ini akan betul-betul memilih figur-figur yang betul-betul ya mempunyai apa namanya mempunyai kredibilitas yang sangat nomor satu lah untuk dipilih. Jadi mereka sampai sekarang belum melihat apakah mereka akan koalisi dengan yang lain atau justru mereka ya sudah punya calon-calon kita di partai sendiri seperti itu. Sepertinya juga masih hangat dan masih kita tunggu informasi-informasi. Masih sampai September lah kita lihat itu pendaptaran ya tapi ada beberapa bulan lagi mungkin setelah puasa mungkin ada geberakan-geberakan baru seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Saudara demikianlah strobi topik pada hari ini kita kembali ke studio. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.